Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi publik tangkal hoaks dan politisasi sara di pemilihan 2020. Acara yang diselenggarakan pada Rabu 19 Februari 2020 diisi dengan pemaparan dan tanya-jawab bersama tamu undangan yang hadir dari perwakilan PWI, AJI, IJTI, IWO, Ormas, dan mahasiswa. Diskusi publik tangkal hoaks dan politisasi sara di pemilihan 2020 diadakan Bawaslu Kepri bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang berita hoaks dan politisasi sara di pemilihan tahun 2020 ini. Bawaslu Kepri juga mengundang tiga narasumber dari Ketua Predisio Mavindo, Septiaji Eko Nugroho, Dit Res Krimsus Polda Kepri yang dihadiri oleh Kanit Subdit 5 Kompol Iputu Bayupati, dan KIPP Indonesia, Kakak Suminta. Kakak Suminta mengatakan hoaks di pemilihan pasti ada tujuan jahat, bukan hanya sekedar salah ketik karena hoaks, menurut definisi KBBI adalah berita bohong. Sayangnya hoaks di netizen, diartikan berita yang tidak disukai. Sedangkan Septiaji menjelaskan, ada ataupun tanpa niat jahat media sosial pada khususnya mampu membuat masyarakat terpecah belah, karena Mavindo telah memeriksa dari Juli 2018 hingga Maret 2019 terdapat sekitar 826 topik hoaks. Sementara itu Iputu Bayupati mengatakan penyebab hoaks ini dasyat di Indonesia karena murah dan susah dilacak, sebab cukup di mana saja terdapat internet atau wifi untuk membuat akun anonim serta membuat konten negatif terus menyebarkannya. Yang pertama adalah bahwa masyarakat harus tersadar, ada potensi penggunaan oks dan politik sara yang berpotensi yang akan digunakan di Pilkada 2020 ini. Oleh karena kegiatan ini juga untuk membangun kesadaran masyarakat, sedari awal bahwa hoaks itu harus kita tangkal bersama-sama. Melalui bersadar berdasarkan kehadiran-kehadiran masyarakat, organisasi yang hadir hari ini, teman-teman, kita berharap bahwa ini bisa disebarkan kepada masyarakat, bahwa informasi-informasi yang didapat dari diskusi hari ini bisa juga disampaikan kepada seluruh anggota mas apa namanya, organisasi kemudaan, basis, dan sebagainya, sehingga nanti masyarakat bisa terbangun. Kalau kerawahan Pilkada, kita terpetakan dalam beberapa aspek, soal peserta pemilihnya sendiri, kemudian pada persoalan netralitas ASNTN di polinya, kemudian pada aspek kampanye, di dalamnya ada politik uang, misalnya, dan sebagainya, pada aspek dana kampanye, penggunaan dana-dana kampanye yang dilarang, dan sebagainya, pada aspek pengutih itu, bagaimana kemudian suara dari TPS itu tetap terjaga sampai dengar dekaptulasi. Ini aspek-aspek kerawanan yang pemataannya sudah kita lakukan, dan kemudian akan bisa lakukan upaya-upaya kecegahan secara maksimal. Sebelum kemudian masih juga timbul, maka upaya penindahan harus kita ambil. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih telah menonton!